Sejak Senin pagi tadi ribuan kendaraan memadati seluruh ruas tol Jagorawi dari arah Jakarta menuju Ciawi. Kendaraan tersebut tertahan di ruas tol Jagorawi mulai kilometer 44 hingga 48 dengan panjang kemacetan mencapai 4 kilometer. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kondisi lalu lintas di ruas tol Jagorawi daerah arah Jakarta menuju Ciawi, kita segera bergabung dengan reporter Felmi Lobela dan jurukamera Sartika Harham. Felmi, seperti apa kondisi lalu lintas saat ini di ruas tol Jagorawi menuju Ciawi? Ya, selamat sore Dora dan juga pemirsa. Kepadatan kendaraan ini memang terus terjadi di ruas tol Jagorawi, terutama dari arah Jakarta atau arah ibu kota menuju ke arah luar kota, dalam hal ini menuju ke arah Ciawi, bahkan sampai ke puncak Bogor, Jawa Barat. Dan dipastikan bahwa kondisi atau kepadatan kendaraan ini sudah terjadi bukan saja pada sore ini, namun sudah terjadi sejak pagi tadi. Dan dari informasi yang kami himpun bahwa kondisi kepadatan kendaraan dari arah ibu kota menuju ke arah Ciawi, ini sudah terjadi kepadatannya sejak pukul 6.30 pagi tadi. Dan untuk itu memang pada hari Natal ini, di hari pertama libur Natal tanggal 25 Desember 2017 ini, memang menjadi hari di mana puncak masyarakat sebagian besar dari arah Jakarta melakukan liburan atau wisata ke arah puncak Bogor, Jawa Barat. Dari informasi yang kami himpun juga, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa memang kemacetan dan juga kepadatan lalu ditas ini sudah terjadi di ruas Tol Jagarawi, sepanjang 4 km, ini terkhususnya terjadi di km 44 sampai dengan km 48. Dan kondisi ini masih memungkinkan bahwa kendaraan akan lebih mular lagi, bahkan lebih dari 4 km, bahkan dipastikan kepadatan lalu ditas ini akan terjadi hingga sore, bahkan hingga malam nanti. Untuk itu, dari beberapa informasi pula yang kami himpun dari pihak gerbang Tol Jagarawi, ini sampai saat ini jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak, ini sekitar tercatat ada 19.000 kendaraan lebih, sedangkan untuk kendaraan khusus dari arah Jakarta sendiri, tercatat ada 14.000 lebih kendaraan, sehingga total untuk sementara atau daerah terakhir yang kami terima ini, total hari ini ada 33.000 lebih kendaraan yang melintas di jalur puncak. Dan juga dipastikan bahwa pihak dari gerbang Tol Jagarawi, Bokor, Jawa Barat ini memastikan bahwa kondisi ini diprediksi akan terulang kembali, ini terkhususnya kondisi ini tak akan terjadi. Hari ini, tahun baru, sekitar 80.000 kendaraan akan melintas di puncak. Dan perlu diinformasikan dari sejawab pantauan kami sejak siang tadi, Hidora dan juga miliknya bahwa darah-dari 14.000 menuju ke arah Jakarta menuju ke arah Jakarta, dan juga memastikan bahwa kondisi ini memastikan bahwa kondisi ini dan kondisi ini dan kondisi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berkata kami mengalami gangguan komunikasi dengan rekan Felmi Lobela. Terima kasih. Laporan dari Felmi Lobela bersama Juru Kamera Sartika Rahap langsung dari Ruas Tol Jagarawi, Arahjawi.